Bisa diisi dengan pekerjaan apa yang akan teman-teman lakukan selama 1 bulan ke depan sebagai seorang dropship. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar informasi bisnis online dan tutorial. Di channel ini, kalian akan mendapatkan ilmu dasar bagaimana cara berjualan online di marketplace. Selain itu juga, di channel ini kalian bisa mendapatkan tips dan trik ataupun tutorial yang mungkin bisa berguna dan bisa menambah wawasan. Dengan saya Adang, di video ini saya akan membahas tentang yang namanya itu list jobdesk dropship ataupun pekerjaan selang dropship. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang database dropship. Dengan database yang sudah kita buat, kita bisa mengetahui keuntungan atau profit yang akan kita gunakan untuk produk yang akan kita jual. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan gambaran harga yang akan kita gunakan sebagai bahan acuan harganya itu bisa bersaing dengan kompetitor. Ini adalah kelanjutan video sebelumnya. Di video ini, teman-teman akan belajar bagaimana produk teman-teman itu bisa mudah dikenali dan gampang untuk dicari. Karena gue paling pertama seorang dropship itu adalah produk yang mudah ditemukan ataupun trafficnya itu banyak. Selain itu juga, kita akan belajar cara analisis dan evaluasi dasar toko dan produk kita. Nah, ini adalah pesis sayanya ya, teman-teman. Nah, sebelum keinti videonya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jika sudah menonton video ini, ada hal yang tidak dimengerti bisa langsung baca deskripsi. Di deskripsi, saya sudah buatkan kesimpulannya. Oke, tanpa banyak bahasa basi, kita langsung aja bahas videonya. Nah, ini adalah tabel pekerjaannya. Nah, dan ini adalah rincian pekerjaannya selama 1 bulan perharinya ya, pekanggalnya, teman-teman. Nanti akan saya share jika teman-teman membutuhkan ya, disini bisa diisi dengan pekerjaan apa yang akan teman-teman lakukan selama 1 bulan ke depan sebagai seorang dropship. Oke, disini saya akan bahas dulu dari mulai yang pertama. Disini ada 4 poin ya. Poin yang pertama itu produk, yang kedua itu traffic, yang ketiga itu analisis, yang keempat itu evaluasi. Dan ini semua, ini adalah database saya sendiri ya, jadi mungkin setiap orang yang memiliki list job desk seperti ini, ini mungkin akan berbeda. Dan teman-teman juga mungkin kalau misalnya nggak puas dengan hasil video ini, silakan teman-teman cari referensi lainnya itu di Youtube. Sudah banyak ya yang ngejelasin, yang namanya dropship. Oke, langsung aja. Disini ada yang namanya produk. Di produk ini ada 3 poin. Yang pertama, cek stok produk. Yang kedua, reset pesaing ataupun kompetitor. Yang ketiga ini adalah upload produk. Oke, kita mulai dari yang namanya cek stok produk. Teman-teman misalkan sudah membuat database-nya, sudah mempersiapkan foto produk yang akan di-upload di toko kita. Nah, yang harus kalian perhatikan, paling awal itu adalah cek stok produk dari seller. Meskipun stok produk di seller itu banyak, tapi wajib untuk di-check. Agar kita bisa mengetahui stok yang berkurang itu selama satu hari itu berapa banyak yang keluar. Jadi, kita bisa menghitungnya. Nah, kalau misalkan produk yang akan di-upload pertama kali teman-teman hari ini, itu stoknya itu masih banyak. Selanjutnya, kita reset kompetitor. Ini untuk apa? Ini untuk kita bisa mengetahui harga penjual yang lain itu, yang menjual produk itu, berapa sih harganya. Apakah harganya itu jauh lebih mahal dari produk yang teman-teman jual, ataupun sebaliknya. Contohnya seperti ini. Kita buka dulu yang namanya Tokopedia. Nah, di sini sebagai contoh saya menjual panci ya. Nah, di panci ini, harga dari sellernya itu harga Rp30.000. Misalkan, nah teman-teman itu mau jual Rp50.000. Lihat, di sini, di harga Rp50.000 ke atas, apakah produknya masih banyak yang terjual? Seperti contoh ini. Ini masih ada ya, Rp140.000, Rp69.000, Rp73.000, Rp85.000. Nah, di harga Rp50.000, teman-teman bisa dianggap produknya itu sudah bersaing ya, dari segi harga teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau jual Rp60.000, masih bisa. Karena di harga Rp75.000 juga, ini masih banyak penjualannya. Apalagi yang ini ya, harga Rp85.000 juga, masih banyak penjualannya. Tinggal lihat nih, kualitas. Selain itu juga, dengan riset pesaing ataupun kompetitor, kita bisa mengetahui yang namanya judul yang mereka gunakan. Nah, judul yang seperti ini mungkin akan lebih mudah ditemukan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat seperti apa sih pembuatan judul mereka itu, apakah yang aneh-aneh ataupun yang kayak gimana ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat bisa riset di sini, kayak gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kita bisa mengetahui foto produk yang mereka pasang itu kayak gimana. Misalkan apakah cuma gambar kayak gini doang, ataupun ada yang lainnya. Seperti contohnya kayak gini, terus ini yang kayak gini, terus ini ada yang kayak gini ya teman-teman. Jadi, bermacam-macam ya, bisa teman-teman sesuaikan. Yang bisa lebih membuat si pembeli itu tertarik dengan produk teman-teman. Itu tentang riset pesaing ataupun kompetitor. Dan itu adalah cara dasarnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita udah riset pesaing, kita udah tahu nih produk itu masih bisa bersaing dengan penjual yang lain ataupun kompetitor yang lain. Baru kita upload produk, misalkan kita upload panci ya. Kita upload produk yang pertama, panci. Nah, jika udah upload, apakah kita cukup diam aja, terus upload produk lagi. Nah, untuk upload produk, kita buat targetan. Seperti contohnya, dari rincian ini, kita membuat targetannya itu, satu hal itu upload max 4 produk. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya, tapi jangan terlalu banyak. Nanti dianggapnya itu spam dan terkena moderasi. Kalau misalnya udah terkena moderasi, toko teman-teman itu nggak bakalan bisa aktif lagi dan nggak bisa jualan lagi. Di sini, teman-teman buat targetan. Sehari itu pengen upload berapa produk. Misalkan sehari itu pengen upload 3 produk, ya silahkan. Nah, terus hari selasa pengen upload 4 produk, silahkan teman-temannya itu sesuaikan dengan target yang teman-teman sudah buat. Nah, jika sudah upload produk, stabil nih ya upload produknya. Terus stoknya juga stabil, udah kita cek. Selanjutnya, kita langsung masuk ke bagiannya namanya traffic. Inilah yang bisa menentukan produk kita terjual ataupun tidaknya. Dengan traffic, kita bisa menarik pembeli lebih banyak lagi dengan dua cara ini, dengan dua metode ini. Yang pertama itu berbayar, dan yang kedua ini adalah gratis. Masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki kekurangannya. Untuk yang berbayar, yang jelas teman-teman itu harus punya modal. Dan untuk yang gratis, yang jelas teman-teman itu harus sabar untuk mendapatkan traffic masuk ke toko kita. Yang saya tahu, di Tokopedia itu nggak ada yang namanya itu promo gratisan ya. Nggak ada, teman-teman. Kita harus benar-benar mandiri untuk mencari traffic masuk sebanyak banyaknya ke toko kita. Semakin banyak traffic, maka semakin banyak orang yang suka produk kita. Saya bahas dulu buat teman-teman yang nggak tahu yang namanya top ads. Di sini ada yang namanya itu traffic. Berbayar ya. Nah top ads. Top ads ini semacam iklan ataupun promosi yang kita bisa gunakan. Tujuan top ads ini untuk bisa menetangkan traffic masuk ke toko kita ataupun ke produk kita yang sudah kita iklankan. Ada tiga iklan yang ada di top ads ini. Yang pertama itu iklan produk, yang kedua itu iklan kata kunci, dan yang ketiga itu iklan headline. Teman-teman bisa gunakan mana yang menurut teman-teman itu bagus ataupun tidak. Dengan menggunakan iklan seperti itu, dengan budget yang sudah kita sesuaikan, kita bisa menetangkan traffic yang banyak. Targetnya pun pasti orang-orang yang mencari produk teman-teman. Nah jadi enak nih ya kalau misalnya menggunakan top ads ini. Nah di situ kita bisa lihat tuh, dengan banyaknya orang yang masuk ke toko teman-teman, apakah ada closing ataupun nggak. Kalau misalnya enggak, itu ada dua faktor. Yang pertama itu harga, yang kedua itu belum rezeki. Jadi harus sabar ya kalau misalnya jualan teman-teman. Yang selanjutnya ini adalah traffic gratisan. Jika teman-teman sudah upload produk, kita bisa langsung share produk kita itu ke grup Facebook. Di grup Facebook itu, teman-teman bisa cari grup yang sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Seperti contoh, kita jual panci. Kita bisa masuk ke grup-grup ibu-ibu yang suka masak-masak. Nah kita bisa masuk ke sana. Nah biasanya itu, di sana itu lebih aktif dalam berdiskusi ya. Beda dengan grup jual beli. Kalau misalnya grup jual beli, biasanya rata-ratanya itu orang menjual produknya mereka di sana. Semuanya ya. Jadi untuk bisa mendapatkan traffic, ataupun bisa mendapatkan target orang yang sudah kita targetkan, itu sangat sulit. Kalau kita masuk ke grup jual beli seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman masuk ke grup Facebook, yang membahas tentang masakan, yang lebih aktif di bagian diskusinya, itu sangat sulit juga karena rata-ratanya itu nggak ngebuka yang namanya promosi. Kecuali kalau misalnya kita itu berdiskusi dengan si adminnya gitu. Ngerayu gitu biar bisa produknya itu dipromosikan di grup mereka. Seperti itu. Yang untuk yang kedua, untuk mendatangkan traffic, itu post di Instagram ataupun posting di Instagram ya. Untuk posting di Instagram, kita harus rajin upload gambar produk, ditambah dengan promosi yang sudah kita buat. Dengan kata-kata ya, rangkaian kata-kata yang bisa membuat orang itu penasaran. Yang terakhir adalah hashtag. Hashtag ini adalah hal yang mungkin bisa dibilangnya itu, apa ya, sangat berpengaruh untuk toko kita. Jadi untuk gratisan ini, kita harus rajin upload foto produk. Kalau misalnya kita nggak rajin, ya susah teman-teman ya untuk mendatangkan yang namanya itu traffic masuk ke toko kita. Jadi silakan teman-teman pilih yang mana yang lebih menurut kalian itu mendatangkan traffic ke toko teman-teman. Apakah yang berbayar ataupun yang gratis. Oke, selanjutnya. Ketika menjalankan yang gratis ini sudah dijalankan, yang top ads ini sudah dijalankan, untuk upload produk perharinya sudah kita tentukan, dan target yang sudah tercapai selama satu minggu ya misalkan, kita mulai analisis produk dan analisis bawasan operasional. Kedua ini mungkin cukup lebih direkomendasikan buat toko teman-teman yang baru. Oke, kita langsung contohkan aja. Di sini misalkannya itu, kita buka dulu ya toko misalkan teman-teman. Nah, di sini kita buka dulu toko saya nih. Oke, di sini karena sudah ada datanya, jadi enak untuk dijelaskan. Yang pertama kita buka dulu ke bagian star seller-nya. Eh, apa? Bagian seller ini. Terus selanjutnya kita klik yang bagian wawasan produk. Kita bahas dulu di bagian produk dilihat. Nah, di sini teman-teman itu ketika sudah melakukan pekerjaan yang bagian ini, yang upload produk, iklan berbayar, iklan gratis, terus sudah menemukan data hasilnya. Seperti contohnya di sini ya. Selama satu minggu kita bisa melihat produk yang mana sih yang benar-benar banyak dilihat oleh si pembeli ini. Ternyata misalkannya ini, ini nih teman-teman, dua produk ini. Dua produk ini selama satu minggu itu 37 orang yang melihat ya. 37 produk ini yang direkomendasikan oleh Tokopedia-nya ya. Di sini misalkannya itu mukana dewasa dan mukana ini. Nah, ini adalah kedua produk ini banyak dilihatnya. Misalkan di sini tuh produk teman-teman ya. Ada banyak produk teman-teman. Terus ada satu nih yang dilihatnya tuh banyak selama satu minggu. Nah, si produk yang satu ini, ini teman-teman itu harus berbaiki lagi. Ataupun ya bisa di-reset lagi ya. Kompetitornya seperti apa, pesainya seperti apa. Agar di minggu kedua kita udah punya targetan. Produk ini mau diapain nih? Yang dilihatnya banyak. Apakah mau diiklan langsung? Ataupun mau di-share lagi di Facebook? Kalau misalnya mau diiklan, yaudah silahkan diiklan. Tapi budgetnya harus di-staking lagi ya. Biar bisa mengetahui hasilnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan banyak yang lihat, nanti produk kita tuh akan mudah ditemukan di bagian atas pencarian. Seperti itu teman-teman ya. Itu hanya dengan iklan. Kalau misalnya tanpa iklan, itu sangat sulit. Terus, yang harus di-benerin, produk yang dilihatnya tuh dikit selama satu minggu tuh cuma 3, 2, 3, 2. Padahal, kata kunci judulnya itu sama. Tapi produk dilihatnya tuh sedikit. Nah, itu yang harus diperbaiki. Teman-teman bisa perbaiki di bagian foto produknya. Mungkin foto produknya tuh kurang menarik di mata pembeli. Ya, itu bisa diperbaiki foto produknya. Ataupun di bagian harga nih, yang kurang itu bisa diperbaiki. Nah, itu ya untuk wawasan produk. Terus, yang kedua, di sini ada wawasan operasional. Wawasan operasional, di sini yang harus kita lihat itu adalah di bagian kecepatan proses pemesanan. Dan pas respon kita nih, sebagai penjual itu seperti apa? Akan membalas pesan itu cepat, ataupun lambat. Nah, itu harus diperbaiki, teman-teman. Karena, biasanya, rata-rata pembeli, mereka itu suka melihat produknya seperti ini. Misalkan ya, kita lihat dulu panci nih. Saya sebagai pembeli nih, lihat panci. Panci ini adalah produk teman-teman. Ketemu nih, produk teman-teman. Nah, yang ini ya, misalkan ya. Nah, yang inilah. Kasian, ini iklan. Nah, yang ini ya. Ini produk teman-teman. Saya klik. Terus, saya lihat tokonya. Pas dilihat, mereka itu akan lihat di bagian statistik, biasanya. Lihat statistiknya. Gimana nih, kecepatan prosesnya? Apakah cepat, lambat, ataupun kayak gimana? Nah, rata-ratanya itu, pembeli yang benar-benar hati-hati banget dalam barang, mereka itu suka benar-benar detail. Cari kelebihan toko ini itu, apa sampai produknya itu banyak yang ngasih rating bagus, seperti itu, teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan itu adalah di bagian tingkatan pesanan. Kalau misalnya ada pesan, harus cepat-cepat dibalas. Terus, kalau misalnya ada pesanan masuk, harus cepat-cepat dikompirmasi dan langsung dikirimkan. Itu adalah di bagian analisisnya. Ini untuk evaluasi, bisa teman-teman selama satu minggu, ataupun selama satu bulan. Itu terserah ya. Kalau misalnya pengen dapat, ataupun pengen ngerasain hasilnya, teman-teman bisa gunakan yang selama satu bulan. Evaluasi di sini, ini dari hasil data analisis. Misalkan, selama satu minggu itu, produk teman-teman itu nggak ada sama sekali yang naik. Misalkan itu produk yang dilihatnya itu cuma 3, 2, 1, atau 0. Nah, berarti evaluasinya itu, kita harus evaluasi produknya. Produknya. Nah, apa saja yang harus di evaluasi? Dari mulai harga, kita cek lagi, deskripsi, dan di bagian foto produk. Nah, ini harus dilihat lagi. Ataupun dari judul juga bisa ya. Dari judul nih biasanya ya, teman-teman, judul. Judul. Nah, ini. Ini harus diperbaiki lagi. Apa yang salah dan di mana yang kurang. Disitu ya. Terus produk dilihat. Nah, teman-teman itu iklan. Misalkan ya, iklan 100 ribu. Tapi kok nggak ada hasilnya? Nah, disitu teman-teman itu harus evaluasi lagi. Evaluasi di bagian iklan. Evaluasi di bagian iklan apa saja bang? Misalkan, itu produk dilihatnya itu lebih banyak. Lebih banyak. Dibandingkan yang klik. Dibandingkan yang klik. Misalkan ya, teman-teman. Kayak gini. Ini produknya itu banyak yang lihat sih. Tapi nggak ada yang klik itu. Kenapa ya? Nah, ini teman-teman bisa diperbaiki. Terus, misalkan di bagian evaluasi nih, toko teman-teman itu kurang menarik. Bannernya itu nggak jelas. Misalkan ya. Asal-asalan misalkan. Nah, bannernya itu bisa diperbaiki ya. Jadi, disini misalkannya itu ganti banner. Nah, ini kalau misalkan untuk evaluasi selama satu minggu. Nah, disini berarti untuk minggu depan, teman-teman itu harus persiapkan agar produknya itu lebih bagus lagi. Minggu kedua, itu teman-teman perbaiki. Iklannya juga perbaiki. Kalau misalnya mau iklan lagi, terus bannernya juga diganti. Kalau misalnya gannernya itu benar-benar nggak bikin si pembeli itu nyaman. Karena yang paling utama masuk ke toko ketu itu banner kan. Yang paling utama munculnya itu adalah banner. Jadi, buatlah banner yang semenarik mungkin, sebagus mungkin. Untuk cara membuat banner dengan cara cepat, teman-teman bisa langsung cari di playlist saya ya. Ataupun bisa klik di bawah. Disitu saya sudah buatkan cara membuat banner yang cepat menggunakan Photoshop ya. Nah, oke. Jadi, inilah list jobdesk seorang dropshipper versi saya ya. Disini teman-teman bisa langsung praktekan ataupun bisa langsung buat dari sekarang. Karena, kalau misalkan kita nggak punya job sebagai dropship, kita bingung. Kita mau apa, kita mau ngapain. Pasti bingung teman-teman ya. Jadi, buat langsung sekarang. Nah, sebagai tambahannya, nanti akan saya share ini. Nanti teman-teman bisa langsung isi begininya ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti ataupun bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.